Q&A pertanyaan olah nafas Wim Hof 2 pertanyaan pertama saya ikut olah nafas kegirangan lalu berat-berat naik itu bukan kegirannya ya makannya berat-berat naik karena makan tapi makan apa beda-beda makanya kalau orang tahu dirinya sendiri ya dengan bisa tes DNA bisa pengalaman tanpa tes kalau mengamati jadi orang itu gini ada orang yang sensitif terhadap karbohidrat artinya kalau dia makan karbohidrat lebih sedikit saja naiknya banyak tapi sensitif dengan lemak makan lemak sedikit saja naiknya banyak makanya banyak orang enggak mengerti tubuhnya itu sensitif lemak atau karbohidrat kalau sensitifnya karbohidrat mau nurunin berat badan kurangi karbohidratnya kalau sensitif lemak mau nurunin berat badannya kurangin lemaknya sama juga mau naik mungkin saya mau saya ikut grup lain berat badan saya meluncur tak terkendali dalam satu bulan aja udah turun 10 kilo sekarang saya kemana-mana dibilang rempeng nih Nah untuk naik tapi saya naik susah Pak pada sudah makan makan nasi kembali berat dan enggak naik gulanya yang naik jangka-jangka ada sensitif lemak jadi untuk menaikkan makannya lemak misalnya gitu jadi orang itu punya sensitivitas berbeda misalnya sensitif lemak atau sensitif karbohidrat Nah kalau orang diabet mau naikin berat badan kan harus hati-hati ya tapi kalau dia sensitif lemak nah makanya juga perlu tes kolesterol masalah aman pak kolesterol asam urat triglyceridnya aman cuma guladok coba menaikkan berat badan dengan makan lemak tapi kalau dia sensitif lemak ya makan lemak nggak bikin kamu kalau saya saya sensitif karbohidrat saya kalau misalnya 60 kilo saya kan idealnya 62 76 turun sekarang 62 kalau saya 61 aja saya mau naikin sekilo gitu ya saya istilahnya tuh ya curi-curi karbohidrat gitu ya ya makan nasi dikit-dikit gitu ya makan singkong gitu ya naik cepat sekilo itu dalam waktu dua minggu sepasti naik sekilo ya mau dua kilo ya lanjutin lagi nah paling nanti gulanya yang agak ketinggian selama di bawah 120 enggak masalah kalau ketinggian gampang olahraga aja kan gitu ya jadi olah-nafas ini naikin saturasi dan pH kalau soal berat badan kalau memang mau nurunin pak heb kegidangan berbeda nya naik ya Anda olah-nafas seperti orang olahraga ya olah-nafas seperti olah-orang olahraga orang Tiongkok kuno berkata namanya ini ingtung ingtung itu bernafas berolahraga yang tidak bergerak bahkan dia bilang sama saya itu olahraga terbaik itu saya kejebak bukan kejebak kadang-kadang ketemu orang tua orang Tiongkok yang udah tua 80 tahun ada kali lebih habis 90 tahun orangnya sehat banget dia tanya saya Bapak kan orang yang yang konsen kesehatan olahraga terbaik apa Pak Jarod dengan mantap saya jawab renang itu sampai saya punya kolam renang spot club saya beli hidungnya saya jadiin sekolah lalu kolam renangnya saya buka untuk umum tapi jadi punya kolam renang kita karena yakin olahraga terbaik ya renang gitu ya kan dan kenapa badan mengambang di air nggak mungkin kecepit nggak mungkin ketarik badan ngambang nggak ada beban sama sekali dalam kondisi melayang tidak ada beban digerakkan semua bergerak semuanya bergerak bahkan kalau adanya gula disini menurun gula sama menurun beragadan sama ya kan bahkan energi saya itu pernah dua tiga bulan seperti waktu apa namanya meneliti untuk diri sendiri pengaruh olah nafas pada urin sehari 10 kali tes urin selama dua bulan catat terus ini pengalaman 2009 yang lalu waktu gula saya 400 saya itu misalnya gini dalam satu bulan saya dengan makan yang sama makan sama olahraganya beda seminggu ini sepedaan minggu depan jalan kaki minggu depan renang gulanya bagaimana yang paling menurunkan itu berenang jalan kaki satu jam lalu setelah itu ada faktor waktu lagi butuh bertahun-tahun untuk menemukan dengan pola saya sekarang ada DNA kamu olahraganya cocoknya sepeda jangan tenus kamu cocoknya olahraga pagi bukan sore DNA keluar hasilnya sampai ke olahraganya jenisnya apa jam berapa keluar dulu saya itu sampai karena memang ada orang yang olahraganya cocoknya pagi lalu sore itu ya nggak berdampak banyak cocoknya sore tapi pagi nggak berdampak banyak karena ada metabolisme tubuh nah singkat cerita aja dulu saya mendalami itu mencari dengan olahraga katakanlah sama-sama 30 menit jalan kaki sepedaan renang sebelum olahraga gulanya berapa setelah olahraga istirahat 30 menit gulanya berapa yang paling turun renang jadi renang itu bakar energi luar biasa apalagi airnya dingin ya kan anda olahraga nih mau bakar energi biar kurus gitu kan waduh gitu ya cek aja coba nanti kalorinya turun berapa kadar gulanya jadi berapa nah kalau berenang nggak usah bergerak bahkan nggak usah bergerak nyemplung aja asal airnya dingin ya waktu ada kedinginan anda bakar energi kan makanya masuk ke YouTube-nya Wim Hof metode Wim Hof itu diajari berendam di air es jadi batas diisi es batu sampai penuh bahkan sampai permukaannya itu kalau ngisinya malam besok paginya itu udah kayak es semuanya gitu lalu di pecahin ya tapi jangan sampai runcing ya karena ada air tertentu yang bisa bikin tidak runcing lalu dia nyemplung ke dalam air es maka Wim Hof itu disebut Iceman kalau anda masuk ke Instagram akunnya adalah Wim Hof Iceman muridnya gini murid olah nafasnya dibawa semuanya diajak berendam di salju di air es diajak naik gunung Himalaya naik ke kutub pakai cerana kolor ngeligo kenapa waktu kedinginan kita bakar energi jadi ini hal yang sama juga buat yang gemuk coba aja dengan berenang cari kolam renang yang dingin paling dingin pagi-pagi ya pagi sebelumnya olah nafas itu ya itu nanti urusnya cepat kalau mau coba tapi saya belum nyoba ya katanya di di Gading Serpong ada Ice Batting saya lagi dikasih tahu sama anggota Pak ada Pak kalau Bapak mau nyoba Ice Batting saya pikir harganya berapa ya kalau mahal ya kubli sepatu aja ceplungin ke Batam nanti saya ajarin saudara setelah saya praktek kalau saya belum praktek saya nggak akan ajarin ya jadi berat badan bisa turun bisa naik ya kalau mau olah nafasnya untuk nurunin ya olah nafasnya seperti orang treadmill sampai anda berkeringat anda berkeringat air kita bakar atau kalau enggak ya udahlah treadmill aja makannya waktu lapar minum kita jangan makan kalau olah nafas sebaiknya dalam badan perut kosong atau tidak perut kosong paling bagus perut kosong kalau misalnya nggak tahan lapar ya saya ini jam 4 jam 5 udah bangun gitu gitu ya nunggu nunggu jam 7-7 selesai nanti ya mungkin jam 9 ya kakak-kakak kuat deh ya udah minum pakan telur satu sama ngopi gitu saya pagi-pagi nanti kalau pas selesai begini minum air tersan jeruk istri saya kuatin selalu air jeruk gitu ya jadi kalau misalnya paling bagus sih kalau kalau mau intermittent fasting sekalian yang diabet jam 7 jam 8 atau jam 6 malam makan terakhir selesai olah nafas baru salapan terbaik perut kosong apalagi loh mau nafas perut-perutnya isi kagak bisa nafas perut-perut nafas dada paling ya habis makan tapi terbaik perut kosong kalau menurut banyak orang terbaik nafas perut tapi saya coba nafas perut nafas dada kalau bicara saturasi sama 100% bicara pH sama naik jadi 7,5 gitu ya kalau secara itu tapi nanti kalau pas meter tiga diterangin atau pas waktu body stretching diterangkan nafas perut itu ada gunanya untuk mijetin organ-organ di dalam saluran pencernaan jadi bagus untuk orang-orang yang punya masalah pencernaan bahkan diabet nafas perut nanti akan sampai pada modul mengenai nafas perut bahkan beberapa grup sudah saya post ya kalau dipelajari di link-nya gitu saya ada demonstrasi nafas perut 25-26-27-28 kayaknya sampai 29 saya udah post video nafas perut ya karena kalau praktek begini saya ngajar begini susah ya mau nunjukin perutnya mesti berdiri yaitu ngomongnya susah tapi di link YouTube saya post di grup nanti grup 30-33 yang belum saya akan post susul bagaimana saya tidur terlentang dan nafas perut ya yang grup 25-28 sepertinya sudah saya pernah post di bulan April yang lalu saya post modul 1 duduk bersila nafas perut gitu ya dan juga waktu jelasin begitu pasti juga sudah jelasin mengenai perut makan atau kosong ya audio tarik nafas bisa diambil di mana? di WA Group yang WA Group 25-28 malah udah saya post ya tapi nanti yang metode yang kalau yang belum berarti akan saya post hari ini ya atau saya post ulang kadang-kadang udah ke atas apalagi waktu itu kan belum mulai Zoom ya tapi waktu saya sambil menunggu workshop saya udah posting tiap hari gitu yang grup 25-26-27 tuh udah sampai posting yang modul ini termasuk videonya ya tapi nanti saya post ulang aja kalau enggak ya takasih takasih apa namanya ini lo gitu ya tapi kalau yang grup 30-33 belum ya belum nanti nanti begitu selesai workshop saya post audionya ya anak 13 tahun bisa ya punya rekaman panduan metode 2 sendiri ada jadi metode di WA Group selalu ada link rekaman videonya dan akan ada file audionya jadi kalau belum di post memang belum waktunya contoh grup di mana kita ini kan baru belajar metode 2 tapi teman-teman ada yang pagi-pagi ikut body scan nah tentu belum saya post maksudnya tuh udah biar latihan yang ini dulu karena latihan metode ini butuh waktu sampai nanti kita punya kemampuan tadi seperti saya tunjukkan saya saturasi yang ketiga 100 terus sudah berhenti masih ngomong 100 terus nanti kalau udah kemampuannya seperti itu olah nafasnya pelan-pelan seperti metode 3 nanti bodi scan yang kemarin mungkin sempat ada yang ikut dengan nafasnya pelan saturasi 100 paling kalau latihan metode 1 2 ini kurang maka saturasi nggak 100 makanya saya belajar metode 1 ini kan ke Wim Hof lalu saya belajar metode 3 itu ke orang lain di sana itu nggak diajari saturasi nggak diajari PH lalu ketika beberapa orang tertarik mereka pada pasang saturasi oh saya nggak bisa kayak pak jalan 100 karena nggak belajar modul saya nggak belajar modul Wim Hof langsung tiga gitu memang modul 1 2 dari Belanda Wim Hof model 3 dari Amerika gitu jadi beda-beda perguruan jadi kita kombinasikan tapi setelah saya melihat begitu bagus yang dari Wim Hof dulu baru nanti jadi metode karena memang John Kapadzin itu kan psikiatri ritmenya itu pelan tenang di Amerika di sana dirancang untuk orang stres namanya metode untuk stres rilis banyak orang stres bahkan banyak orang tidak beragama jadi di Amerika Eropa gereja kosong di Amerika Eropa akan pernah ada data ya orang yang ke gereja hari minggu itu hanya sekitar 10% bahkan sebelum 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 apa namanya sebelum era-era teroris itu malah lebih rendah ya 8% lalu tiba-tiba malah ada pandes menaik terus juga naik sampai 12% selebihnya ya orang nggak ke gereja nggak beragama istilahnya gitu ya nah rupanya ini kok ini analisa saya ya waktu orang Eropa Australia Amerika tidak pada beragama jiwanya kosong karena jiwanya kosong mereka butuh meditasi maka istilah yang digunakan meditasi memang John Kapadzin juga menyebutnya meditasi tapi waktu saya belajar saya lihat esensinya ini olah nafas maka kalau yang ikut pernah pelatihnya John Kapadzin sama ikut saya pasti kalimatnya berbeda sama sekali bahkan ilustrasinya pun berbeda sama sekali nggak ada di saya mengajarkan misalnya meditasi gunung metrisi sungai metrisi pantai nggak yang ada nanti misalnya self-image sanguin pragmatik melankolik istilah-istilah bener-bener ya psikologi gitu ya saya nggak ambil istilah meditasi karena jujur saya sendiri termasuk maaf nih ya kalau di sini ada yang terdukung gitu ya meditasi serta masuk anti meditasi ya jadi mohon maaf gitu ya saya tidak menggunakan istilah itu karena secara pribadi keimanan agama saya itu ya saya tidak bisa menerima beberapa aliran meditasi jadi mohon maaf kalau yang di sini merasa nggak enak dengan pernyataan saya ya saya stop dulu terima kasih terima kasih